Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Uslamai Badur Rahman dari kelas DP19 Exploration B Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan yang telah saya buat mengenai produk yang telah saya rancang, yang bernama Electric Hanger Produk ini merupakan sebuah hanger yang berbasis tenaga listrik atau juga bisa disebut Electric Hanger Hanger ini diperuntukkan untuk para pengguna furniture yang membutuhkan tempat penyimpanan barang maupun baju Hanger ini dapat ditempatkan pada ruang penyimpanan dan juga kamar tidur Hanger ini bekerja menggerakkan barang dengan melakukan gerakan rotasi dengan gaya mekanik listrik Selanjutnya adalah latar bakang mengapa saya bisa tercetus untuk menciptakan sebuah hanger ini Yaitu karena masih banyak hanger yang dibuat hanya untuk digantung dan ditumpuk begitu saja Hal tersebut membuat para pengguna membutuhkan waktu yang lebih dan tenaga yang sia-sia di saat ia mencari barang miliknya Karena ia mencari barang miliknya tersebut secara satu per satu Hal tersebut adalah rumusan masalah dan tujuan Rumusan masalah dan tujuan pada laporan ini yaitu terdiri dari beberapa tujuan Yaitu mengetahui pengertian, cara kerja, dan fitur yang diberikan oleh electric hanger itu sendiri Selanjutnya adalah pengertian dari nama electric hanger ini Electric hanger merupakan alat untuk menggantungkan baju yang berbasis tenaga listrik Selanjutnya adalah tujuan saya dan manfaat bagi para pembaca Yaitu menjelaskan pengertian dari produk electric hanger Serta memberi tahu apa saja fungsi dan kelebihan yang diberikan oleh electric hanger Yang dapat membantu para pembaca untuk kehidupan sehari-harinya Metode yang digunakan dalam laporan ini yaitu adalah analisis kualitatif Dengan metode ini, saya mengobservasi dan mengumpulkan data-data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan Di saat saya mengobservasi itu, saya mendapatkan data-data yang berasal dari lingkungan dan barang-barang di sekitar saya Selanjutnya, saya akan membahas aspek desain dari hanger ini Dimulai dari material Yaitu plastik ABS dipergunakan untuk bahan casing Kayu untuk bahan hanger Metal dan aluminium dipergunakan untuk bagian dalam atau mesin Warna yang digunakan dalam produk ini yaitu hitam glossy dan silver Ukurannya 200 x 80 x 75 cm Dari perpaduan material dan gaya yang setelah saya rancang Saya memutuskan untuk menaruh gaya modern pada produk ini Berikut merupakan konsep perancangan yang saya buat sebelum saya membuat mock-up dari produk ini Setelah dari konsep tersebut, saya mengimajinasikan kegambaran 3D atau mock-upnya Berikut adalah beberapa mock-up dari produk elektrik hanger ini Selanjutnya, merupakan komponen yang terdapat pada isi hanger Yaitu terdapat dari dynamo, gear, v-belt, knock-magnetic, dan hanger itu sendiri Dynamo, gear, dan v-belt merupakan penggerak mesin Di sini terdapat knock-magnetic Knock-magnetic ini berfungsi sebagai tempat digantungnya hanger Nah, kenapa knock-magnetic? Karena agar si hanger tersebut menggantung secara stabil Selanjutnya, kesimpulan dan saran Dari presentasi yang telah saya sampaikan sebelumnya Saya dapat menyimpulkan bahwa Barang apapun dapat dijadikan benda yang berbasis listrik Yang sesuai dengan perkembangan teknologi tentunya Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini Saya membutuhkan kritik-kritik dari teman-teman sekalian Agar laporan ini dapat dikembangkan kembali Bisa juga teman-teman bertanya pada kolom komentar Apabila masih ada yang belum dimengerti Dari semuanya, saya sadar Kalau presentasi yang telah saya lakukan itu masih terbata-bata Dan masih banyak kurangnya Nah, atas perhatian Dan atas perhatiannya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh